Sebuah gudang penyulingan minyak ilegal di RT-16 Kelurahan Pejuan, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Moro Jambi terbakar. Kebakaran hebat itu membuat warga sekitar heboh melihat kebaran api yang besar, disertai gumpalan asap berwarna hitam membumbung tinggi. Peristiwa itu terjadi pada Senin 18 Oktober 2021, sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Untuk menjinakkan kebaran api itu, pihak kepolisian dan TNI berjiwaku memadamkan api dan dibantu dua unit armada mobil damgar Kabupaten Moro Jambi. Seperti yang diungkapkan Kapolres Moro Jambi AKBP Yuyan Pratmaja, saat melakukan peninjauan lokasi kejadian mengatakan hingga saat ini, kebaran api itu sudah berhasil dipadamkan dan kejadian itu tidak ada korban jiwa. Terhadap pemilik penyuling minyak ilegal itu, saat ini identitasnya sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Hingga saat ini, lokasi kebakaran itu sudah dipasang polis lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati